Intro Sederalun, belasan nisan di komplek kuburan Kerkhof Pecut di Banda Aceh, patah dan tumbang. Kerkhof Pecut adalah kuburan prajurit Belanda yang tewas dalam Perang Aceh. Komplek kuburan yang berada tepat di belakang Museum Tsunami Aceh ini menjadi salah satu objek wisata khususnya bagi wisatawan mancanegara, terutama wisatawan dan pejara asal Belanda. Akmal, petugas keamanan di Kerkhof yang ditemui serambitv.com pada Senin 9 Juli mengatakan setidaknya ada 11 nisan dari semen dan 2 nisan dari batu yang mengalami kerusakan. Salah satu batu nisan atau batu kuburan yang robo. Tadi pagi itulah datang laporan dari isi Pak Amri kan, dia bilang ini udah batang, nampaknya dirusahin sama orang. Kami bilang, nggak mungkin kalau pas waktu kami jaga hari pagi sampai sore, nggak ada kejadian apa-apa. Jadi ada terjadi perdebatan kecil kan, sampai dia bilang kalau ada orang masuk nggak jelas tolong dikasih tahu. Selama ini kalau memang orang masuknya nggak jelas, orang yang nggak jelas, selalu kami pantau. Selalu kami kasih tahu kan. Sudah nggak ada kejadian apa-apa selama kami jaga. Ini kemungkinan terjadi kerusakannya pada malam hari. Saya bilang gitu kan, habis itu saya buat laporan ke kepala seksi saya yang di Dinas Pariwisata, langsung dia tanggapi, langsung dia datang kemari tadi sama hadisnya. Tapi nggak ada orang-orang mencerigakan, Bang? Nggak ada, dari pagi sampai sore nggak ada. Kalau malam kan di luar buah benang kami kan? Kemungkinan malam ya? Kalau saya duga pasti malam. Tapi memang strukturnya memang nggak kuat lagi ya? Kalau kita lihat memang begitu. Karena ini kan kerjaan proyek banget, strukturnya bisa jadi kalau kita lihat besinya kurang kuat ya. Ada yang nggak dicaruk besi, ada yang dua batang. Ini proyeknya mungkin proyek jayasan, cuma siapa yang kelola saya pun kurang tahu ya. Berapa lama bang hidup? Kurang lebih lima tahun. Jadi selama saya lima tahun di sini nggak pernah ada kejadian kayak gini. Ini baru pertama ya. Pertugas menduga ada pihak tak bertanggung jawab yang merusak nisan-nisan bersejarah ini. Ia memperkirakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Juli malam. Dari Banda Aceh, Harimah Hardika, Serambi On TV. Tak.